Intro Pencuri asal desa Durenan, kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek yang berhasil membobol rumah warga desa Pakis, kecamatan Durenan pada beberapa waktu lalu, kebingungan saat ditanya alasannya mencuri. Dirinya justru menyebut bahwa aksinya tersebut karena takdir Allah. Suparji, pelaku pencurian dengan pemberatan asal desa Durenan, kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, yang baru saja ditangkap polisi lantaran terbukti mencuri sejumlah barang-barang berharga di rumah milik Imam Mahmudi, warga desa Pakis, kecamatan Durenan. Pelaku mengaku tidak memiliki alasan yang pasti saat melakukan pencurian ini. Menurutnya aksinya ini terjadi secara refleks saja. Lebih lanjut pelaku pencurian dengan pemberatan Suparji juga menerangkan bahwa dirinya meyakini jika aksi pencurian dengan pemberatan yang telah dilakukannya ini karena takdir Allah dan dirinya hanya menjalani saja. Kau tahu di dalam rumah ada barang-barang berharga gimana ya? Ya saya itu lewat kerja di rumah, dia kelewat dah. Jadi saya ambil saja siapa tidak. Kenapa Pak melakukan Pak? Tak tahu lah emang takdir Allah. Sudah, adanya jual Pak barang-barang suriannya? Tidak, tidak jual. Rencananya pun diapakan? Tidak, tidak jual apa-apa. Itu takdir Allah hasilnya. Oke, cukup ya? Akibat aksi pencurian dengan pemberatan yang dilakukannya ini, Suparji akhirnya ditangkap dan diamankan di Mapora Estrenggaleng beserta sejumlah barang bukti yang ada. Sementara itu pelaku juga masih terus menjalani proses hukumnya hingga prosesnya selesai. Terima kasih telah menonton!